Bres Marcelo, Rabani, Tasnim, Zandi dan Faris, tiga pemain yang menjadi kekuatan tim penyerang pada laga pertandingan melawan Vietnam minggu sore. Marcelo dengan nomor punggung tujuh pada Jumat malam berhasil menyumbang dua gol ke gawang Hongkong. Pada latihan Sabtu siang di lapangan Tor Surabaya, Marcelo mempersiapkan fisik dan strategi baru yang ia yakini mampu membobol gawang Vietnam. Selain itu, Marcelo optimis dengan soliditas timnya. Meski kipar utama Cahaya Supriadi tidak merumput karena cedera, Marcelo percaya kipar yang ditunjuk pelatih adalah yang terbaik. Semua pemain dan seluruh tim sangat siap untuk menghadapi laga besok, apalagi lawannya Vietnam menjadi motivasi tersendiri. Ya kita tidak mengandalkan satu pemain kan yang katakan cukup sin juga. Semoga kipar yang dipercaya bisa siap dan tentu. Sementara pelatih Sintayong sudah mempersiapkan mental anak didiknya tersebut. Bagi Sintayong, partai melawan Vietnam pada hari minggu adalah saat pembuktian bagi timnas Indonesia. Sekarang ini adalah hal yang sangat penting. Kita semua orang mental dan semua orang yang lebih kuat dan memiliki kepercayaan yang lebih kuat. Meski berada di puncak kelasmen grup F dengan 6 poin, Sintayong tak ingin timnas Indonesia lengah. Tanpa kehadiran kipar utama Cahaya Supriadi, timnas Indonesia akan bermain bersama kipar Aditya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.